Kita ke informasi lainnya Pemirsa, Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Agribisnis Pangan dan Kehutanan Franky Usman Wijaya siap berkomitmen membantu pemerintah untuk melakukan pendampingan bagi 2 juta petani pada tahun 2023. Hal itu merupakan target baru yang diberikan Presiden Jokowi Dodo kepada Kadin saat membuka Jakarta Food Security Summit ke-5 2020. Presiden Jokowi mengapresiasi pendampingan 1 juta petani yang telah dilakukan Kadin sehingga produktivitas hingga penghasilan petani menjadi meningkat. Jokowi memberikan target baru dan komitmen Kadin untuk melakukan pendampingan kepada 2 juta petani swadaya di 2023. Target dari Presiden Jokowi itu disanggupi oleh Kadin, di mana Kadin akan melakukan pendampingan dengan metode inklusif closed loop, mulai dari pelatihan, akses pupuk yang baik dan tepat, pendanaan hingga pengetahuan penggunaan teknologi yang seluruhnya menghubungkan petani dengan pemerintah, lembaga keuangan, perusahaan, dan ritel. Saya sangat berharap modal bisnis kolaboratif yang inklusif Saya minta Kadin untuk memberikan pendampingan kepada 1 juta petani swadaya. Saya mendengar di awal tahun 2020 sudah dilakukan dan saya menunggu komitmen pendampingan 2 juta petani swadaya pada tahun 2023. Saya yakin Kadin mampu mencapai target ini. Saya sangat berharap modal bisnis kolaboratif yang inklusif ini bisa mendungkrak sektor pangan sebagai kekuatan ekonomi baru yang membuka lebih banyak lapangan kerja dan menjadi sumber kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia. Saya rasa itu yang dapat saya sampaikan dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, Jakarta Food and Security Summit kelima tahun 2020 secara resmi saya buka hari ini. Terima kasih. Melalui Working Group Pisa Agro, kita telah berhasil melakukan pendampingan kepada 1 juta petani sehingga produktivitas petani naik antara 40-76 persen dan pendapatan naik antara 50-200 persen tergantung komoditasnya. Selanjutnya, Kadin Indonesia bersama Pisa Agro siap melaksanakan pengarahan Bapak Presiden untuk meningkatkan pendampingan menjadi 2 juta petani pada tahun 2023.